Halo gamers, kembali bersama gue yang lain guys, dan gue masih main game TOTK atau Throne of Three Kingdom guys ya Nah di video kali ini guys, gue mau menepati janji gue ya Jadi kombinasi antara Luxun dan Xiao Xiao guys ya Ini gue udah bikinin showcase-nya disini ya Kita langsung bisa lihat aja nanti dari arena guys ya Gue disini udah ngegaskui tadi ya satu kali Kita bisa lihat reportnya nih guys ya disini nih Yang ini nih, ini si Milti gue dibully cuy sama Milti cuy Padahal disini dia 178 ribu nih, kalau kita gaskui mati dia nih guys Oke, nah disini gue akan langsung saja Kasih showcase-nya ke kalian ya Oke, nah disini itu gue sengaja pakai hero-hero yang Untuk defense ya, kayak Cao Ren gue pinjem dulu Zhang Fei buat ngustun-ngustun-ngustun musuh Karena kalau enggak gue di burst sama musuhnya mampus cuy Karena ini 2 memang Luxun sampai ini memang masih krocok juga ya Masih secara tier juga masih rendah Terus equip juga masih rendah ya Jadi pinjem dulu ini buat ngustun-ngustun-ngustun lah intinya ya Seperti itu, ini gue ngustun-ngustun Nah seperti yang bisa kalian lihat guys Nanti gue akan coba 2x showcase biar lebih jelas ya Disini ada yang kena burn nih Ini kena burn di atas hero-nya kalian bisa lihat ya Kayak ada api-api guys, kalian lihat nih Yang ini nih, ada api-api guys Yang lainnya belum ada api-api nih ya Yang lainnya belum ada api-api Nah ini gue akan kasih lihat ke kalian Begitu dikasih ultimate sama si Xiao Xiao 1, 2, 3, 4 Ini langsung semuanya kena burn nih Kena kayak semacam, kalian lihat bisa ada api-api ya Nah ini, ini kan kena api nih sebelah kanan bawah ya Di Santa Mama Luxun dia kena stun Karena memang pasti yang api-api ini Itu pasti kena stun Kalian lihat ya, semua yang api-api ini kena stun guys Seperti itu Nah ini sekarang ada 2 nih ya Ada si Huang Yoying dia Sama Hua Tuo-nya dia nih Kebakaran nih, kebakaran jenggot Kalian lihat ya, kebakaran jenggot Oke Ulti dulu Zhang Wei Nah ini kena stun, ini kena stun Yang ini Huang Yoying-nya gak kena stun ya Ini gak kena stun nih Tapi posisi dia lagi kebakaran jenggot nih guys Kalian lihat ya, kebakaran jenggot Ini kebakaran, kebakaran, kebakaran Nah ini diulti lagi sama dia Auto akan kena stun Karena posisinya lagi kebakaran tuh Kalian lihat ya Abis ini gue akan coba showcase-in satu kali lagi ya Biar kalian juga lebih kelihatan gitu ya Jadi 2 kali itu biar lebih yakin gitu guys ya Jadi yang replay kali ini mantap sih Yang replay kali ini gue tadi beberapa kali coba Gak kelihatan guys replay-nya Yang disini kelihatan banget soalnya nih Apakah si Xiao Xiao itu bisa nge-burn musuh Ignite-nya itu burn Atau enggak gitu ya Dan stun dari si Luxun ini juga ngaruh banget cuy Setiap yang kena burn pasti kena stun Nah ini kan pertama stun dari si Chow Ren nih Bukan biasanya ya Kita lihat lagi nih guys Nah sekarang yang kena kebakaran ini nih Ini kebakaran ini dari mana bang? Nanti kan gue bahas ya Set Nah ini ulti kena 4 yang kena stun Tapi yang tetap yang kebakaran cuma satu ini ya Kenapa yang kebakaran yang ini? Pindah ke sini karena yang HPnya terendah cuy Ya HPnya terendah cuy Kita lihat ya Set Si Xiao Xiao kita bisa ulti Yang kebakaran cuma satu menjadi Boom 1, 2, 3, 4, 5 5 yang kebakaran guys Ya kalian lihat nih Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Cuman si Sawato yang gak kena kebakaran ya Nah ini kan lagi ke posisi stun nih Jadi gak bisa kelihatan Nah ini kena juga nih sebelah kanan bawah nih Cebret Kotoh stun Karena dia lagi kondisi kena burn Seperti itu yang lainnya juga kena stun ya Sama ya Stun juga nih Ini 2 ronde cuy stunnya cuy Oke Nah ini udah lepas Dia ultimate lagi Boom Dragon Salt Cerot Stun lagi Ceprot Nah ini kena stun yang ini ya Nah ini juga kena stun ini Tapi yang ini gak kena nih ya Huang Yui ini gak kena Tapi posisi Huang Yui masih kebakaran guys Masih kebakaran Oke Kita lihat lagi Kem burning ultimate Meteor Jatuh Apakah Huang Yui ini gak stun Otomatis ke stun Karena posisinya dia lah kebakaran cuy Kalian berarti bisa tau lah Kombinasi antara si Xiao Xiao Sama si Luxun itu Memang Match Seperti itu ya Nah gue sekarang akan langsung saja Showcasein ke kalian Hero-heronya ini guys Kita menuju Yang pertama kita lihat dari si Xiao Xiao ya Kita lihat dari si Xiao Xiao Exceeding Love Ini gue naikin Sebenernya kalau kalian mau Kalian mau Dia jadi sebagai Cukup KTB gitu ya Kalian mungkin naikin ke fragrance-nya nih Increase damage reduction rate Sebesar segini guys Ya Yang kalau di Dream Face ini kan Reduce enemy male hero Damage reduction 6% nanti naik ya Seiring berjalanan level Tapi ini cuma 2 ronde pertama cuy Jeleknya gitu Cuma 2 ronde pertama Jadi menurut gue kurang worth it cuy Sama Regal Beauty ini juga 45% change ke trigger Dia akan deal damage Ke semua musuh nih guys ya Ke semua musuh Ada 50% change Bisa ignite musuh Jadi ignite itu Semenengan burn ya Semenengan ngebakar cuy Selama 2 ronde By the end of the round Xiao Xiao lagi Otomatis dia yang semua musuh Yang kebakaran itu Akan terkena damage-nya si Xiao Xiao Seperti itu Sayangnya itu di game ini ya Di replay-nya itu Kita gak bisa lihat stats-nya ya Si Xiao Xiao ngedamage berapa Karena terima damage-nya berapa Ngedstune apa enggak Itu gak bisa dilihat cuy Gak kayak game di Roach Return of Honor Itu bisa kelihatan Hero ini ngedstune berapa kali Hero ini ngedamage-nya berapa kali Heal-nya berapa Itu kelihatan Kalau disini gak kelihatan sayangnya Jadi kita cuma bisa lihat Xiao Case pelan-pelan Battle-nya yang seperti tadi Nah disini dikasih tau ya 49% change trigger Nah ini juga menurut gue Kalau misalnya kalian gak mau naikin Exceeding Love Kalian bisa naikin yang ini nih Karena ini juga ke All Enemy cuy Gox Ini jadi kalau kalian mau Main dia DPS Kalian naikin Exceeding Love Sama Regal of Duty Sedangkan kalau kalian mau Bikin dia jadi cukup ngetank Itu ya dengan naikin Si Fragrance ini Tujuannya itu apa Untuk cuma ngasih D-buff musuh yang Notabene adalah burn Ya burn-burn nih Kalian bisa ngasih burn-burn musuh nih Ignite sama burn itu sama ya Ternyata ya Seperti itu Oke Nah ini juga yang Ultimate-nya juga sama nih Ignite juga 50% change juga ya Sama kayaknya Punya Regal of Duty nih Ini Kesemua musuh Ini juga sama Kesemua musuh Bisa ngasih burn Seperti yang tadi kalian lihat Semua musuhnya Kena burn kecuali si Watuo ya Nah sekarang kita lihat Si Luxun guys ya Si Luxun kita lihat nih Ternyata Skillnya si Luxun ini Itu kalau dicocokin Cocok Logi sama si Si Yao-Shao itu Parah cocoknya cuy Parah cocoknya ya Disini dikasih tau Setiap mulai ronde Dia ini si Luxun Auto akan nge-burn Satu musuh Yang HP-nya itu Paling rendah Dari keseluruhan tim itu Burn 6 Satu yang paling rendah Dibern sama dia Tadi kan kalian lihat Makanya ada musuh yang Kena burn awal-awal tuh ya Nah itu karena ini Nah efek dari Burning statusnya ini Atau kebakaran Jenggotnya itu Ini adalah Nge-decrease Damage Reduction cuy Jadi kalau misalnya Si musuhnya itu tuh Ada Damage Reduction Yang gede gitu Misalnya kayak si Zhang Fei Ini kan Zhang Fei naikin Damage Reduction Nih Kita lihat skillnya ya Nih Tuh Damage Reduction Rate Nah sedangkan kalau kena burn Damage Reduction Rate ini Akan berkurang cuy Seperti itu ya Jadi ini Semacam kayak peng-counternya Mungkin Zhang Fei gitu lah Kalau bisa gue kasih Tahu contohnya gitu Contoh konkretnya ya Ini meng-counter si Zhang Fei ini Karena dia mendecrease Damage Reduction Mengurangi Damage Reductionnya musuh cuy Jadi kena Damage Makin gede Damagenya Seperti itu Jadi semua musuh Yang kena burning status effect Itu akan kena Damage Reduction That's why Kalau kalian kombinasiin Sampsi Xiao Xiao Semua musuhnya dibakar Otomatis dia akan kena ini Burning status effect Dari si Luxun ini guys Ya seharusnya seperti itu ya Tapi CMIW Kalau gue salah ya Kalian bisa discuss Di kolom komentar Atau di discord kita guys ya Seperti itu Lanjut kita ke Modest Disini dikasih tau juga Decrease all enemy rage Kalau misalnya ada musuh yang mati Lo otomatis akan langsung Ngurangin rage-nya Semua musuh Sebesar 60 Kalau kalian naikin jadi 70 Dia naikin satu level ini Cuman 10 ya Gak gede Seperti itu Cuman disini tuh Ada efek ini Burn lagi Selama 2 ronde cuy Kalau kalian naikin levelnya Kalian akan naik juga nih Persentasenya Untuk semakin Besar Untuk nge-burn musuh cuy Jadi dia dan Xiao Xiao ini Memang bener-bener Duet Atau duo Bikin musuh kebekaran jenggot Seperti itu Nah selanjut kita ke Sisik 45% chance dan normal attack Deal 150% damage Ke enemy Burn hero Selama 2 ronde Jadi skill 2 3 Dan 4 nya ini Adalah notabene Intinya untuk nge-burn musuh Atau untuk ngebakar musuh Nah Cam burning ini Untuk apa bang Cam burning ini Cuman untuk Bikin musuhnya ke stun Yang dalam kondisi Yang dalam kondisi Lagi kebakaran Nenggot Lagi kebakaran nih The ultimate Pakai cam burning Ceprot Otomatis akan 2 ronde Dia kena stun Seperti itu Jadi dia ini Bener-bener Di buffer Yang gila banget ya Untuk stun ya Untuk stun ya Sekali lagi ya Untuk stun dan untuk Mengurangi damage reduction Seperti itu Untuk Ngilangin range nya musuh Juga bisa nih Kalau misalnya kalian Bunuh musuh Bisa juga tuh Tapi ada efek burn juga tuh Nih Jadi ini sama Xiao Xiao Kalian kombinasiin Itu sudah menjadi Top BGT Guys Ya Seperti itu guys Jadi gak usah ragu Untuk langsung kombinasiin Mereka aja Karena memang Bener-bener Pure Ya mereka tuh Cocok 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 loginya tuh Oke banget cuy Luxun sama si Luxun sama si Xiao Xiao Nah kalau kalian mau Maka tim Full Wu Gitu ya Kalian bisa pake Lusu Kalian mungkin bisa pake Dashao Kalian pake Luxun Pake Xiao Xiao Pake Zoutai Gitu ya Paling nanti sama nunggu Keluar si Sun Quan Guys ya Sun Quan itu Si inget gue itu Bikin semua Yang Wu itu Ada Kasih damage reflection Ke musuhnya guys Seperti itu ya Jadi sebenernya Tinggal kurang healer aja sih Sebenernya Mungkin tambahin nama Chao Pi Itu udah Top BGT Kalau misalnya masih sama Seperti skillnya yang di Three Kingdom Hero Legendaris guys Seperti itu ya Nih karenanya lagi Gebuga-buga nih guys Tuh kalian bisa liat ya Jadi artworknya disini Untuk secara grafiknya Cukup oke sih ya Dan disini juga sekarang Sudah winter Sudah winter Disini ada winter carnival juga Nih kalian bisa langsung Let's go aja Ngabisin ini ya Untuk dapetin hadiahnya Di winter kali ini juga Kalau kalian Nyolong musuh Resource akan Lebih dapet banyak Lebih banyak gitu ya Nah polisinya Ini kalian bisa ada Tiga nih Ada intelligence Yang utama Nggak bisa Discount sama musuh Kalian misalnya Yang naikin Siege value Sama satu lagi ini Naikin Garrison attack Defense Sama HP 10% Untuk defense Defense nih Seperti itu guys ya Oke deh mungkin segitu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa Berserah belama komennya Lain juga lonjong notifikasinya Supaya rindukan informasi Pertama game ini Khusususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax